Intro Pelatih Persib Bandung, Luis Mila memberikan pujian terhadap penampilan dua pemain asing baru yang melakukan debut mereka dalam pertandingan melawan Madura United Mila menurunkan Alberto Rodriguez sejak menit pertama dan tirone mulai dari menit 46 ketika pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada minggu dalam kurung 2 Juli 2023 sore Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1 Pada pertandingan tersebut, Alberto bekerja sama dengan I. Putugede Juni Antara dan Daisuke Sato dalam menjaga lini pertahanan Posisi back sayap kanan ditempati oleh Rian Kurnia sedangkan di sisi kiri terdapat Edo Febriansah Berbeda dengan Alberto yang bermain penuh Trone hanya bermain selama 24 menit mulai dari menit 46 Menggantikan Beckham Putranugraha Sebelum akhirnya digantikan oleh Ezra Walian pada menit ke-70 karena mengalami masalah pada kakinya Kami merasa sedih dengan cedera yang dialami Trone dalam pertandingan debutnya Kami juga belum mengetahui kondisinya secara pasti karena perlu dilakukan pemeriksaan Namun, kami berharap cederanya tidak terlalu serius ujar Mila dalam konferensi pers setelah pertandingan Tentang Alberto, Mila menganggap bahwa meskipun pemain tersebut baru bergabung 10 hari sebelum debutnya ia sudah terlihat seperti telah menjadi bagian dari tim sejak lama Bahkan, ia tidak ikut dalam uji coba terakhir melawan PSS Lehmann Dia telah menunjukkan adaptasi yang cepat dan tampil dengan baik Ungkap Mila Mila berharap Alberto dapat semakin cepat beradaptasi dengan tim dan terus meningkatkan kualitasnya agar dapat tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya Kami berharap dia dapat menjadi pengatur di area pertahanan kami ke depannya Alberto juga memiliki keunggulan dengan postur tinggi yang dapat membantu kami terutama dalam mengantisipasi bola-bola udara dengan kepala tambahnya